Cuma gak pake hilim aja ya? Tadi gimana? Hasil negosiasinya gimana tadi bang? Minta 50 dia bang Bagaimana? Minta 50 ribu dia ya? Polisi siapa namanya bang? Brigadir Edi Edi minta 50 ribu ya Ben Ben Pssst Damien Camiho Vem cá 237 main kenapa tadi ditilang oh satu gak pake ilm udah pergi semua polisi udah pergi semua ya karena tau sekeberan saya langsung pergi mereka semua ya saya lah orang yang di viral di Facebook kemarin yang mereka sering melakukan pungli di simpang-simpang ini saya udah sering pantau di simpang pemuda cuma gak pake ilm aja ya tadi gimana? hasil negosiasinya gimana tadi bang? minta 50 ribu dia bang cuman bilang pak oh pergilahnya aku ini kubilang minta 50 ribu dia ya polisi siapa namanya bang? ini eh diminta 50 ribu ya saya dari lembaga bang dari LSM saya kalau jumpa nanti di Facebook Joniar Nenggolan saya bang ada disitu nanti minta 50 ribu terus abang gak ada duit akhirnya dibuat surat tilang kalau gak keperlihatan bang ya aku bilang aku bilang kalau pergi lagi aku bilang kan ada 4 tadi 2 lagi dari sebelumnya ada kereta ada pergi semua kereta putih ya ada 4 kereta putih 22 hebat tadi ya jadi apa yang ditahan bang simpap ya bang simpap ya bang boleh lihat bang surat tilang ya bang kalau gak keperlihatan bang izin bang ya dengan siapa namanya bang Abdul kita mau lihat bang apakah memang mereka ada tugas hari ini disimpang-simpang karena saya juga udah lihat tadi disimpang Jalan Pemuda juga saya udah lihat dan saya pantau mereka agar mereka melarikan diri semua di Simpap Bete juga melarikan diri gitu melihat mobilnya saya ya karena tahu saya ada datang ya mari kan saya siaran langsung juga saya bilang saya akan keliling melihat di Simpap Bete ternyata gitu saya sampai juga melarikan diri mereka udah berapa kali kena kiri bang baru ini bang luar kali ini bang ya udah ikut aja ya sidang bang bener-bener waktu saat sidang abang bawa helm bang ya ini udah dua bawa helm bener saya udah buktikan kok waktu sidang bener-bener ada keringanan kok iya bang kalau bisa dua-dua ikut bawa helmnya dua-dua siap bang makasih banget dulu ya thank you bang iyalah itu saya keliling kota Medan saya melihat di pos-pos ini ternyata mereka tidak ada lagi oke terima kasih kawan-kawan kita akan terus keliling kota Medan bagi kawan-kawan juga yang peduli ini tentang berlalu lintas dan jauhi pungli ingat anda punya handphone rekam jika mereka bertidak kurang wajar kita mau supaya negeri kita ini bersih jauhi pungli jangan takut saudara untuk ditilang mari kita tegakkan disiplin jika mereka tidak juga mengindahkan polisi tidak juga mengindahkan biarkanlah masyarakat nanti yang akan berbicara terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati